Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 halaman 168-169, ayo berlatih kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Setelah kalian belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, Ayo coba jawab pertanyaan berikut. Satu, pada suatu hari, kalian pergi mendaki ke puncak gunung. Selama perjalanan, kalian menemukan beberapa tanaman seperti lumut, paku, ilalang, pinus, dan cemara. Jika diminta untuk melakukan pengelompokan pada tanaman itu, dengan menentukan ciri pemersatu yang kalian pilih, bagaimanakah hasil pengelompokanmu? Apa yang menjadi dasar pengelompokan yang kalian lakukan? Jawabannya, Pengelompokan tanaman berdasarkan ciri pemersatu. Kelompok 1, tumbuhan non-vaskular atau tidak berkulit pembuluh. Contoh, lumut. Dasar pengelompokan, tumbuhan ini tidak memiliki pembuluh yang membawa air atau nutrisi, sehingga termasuk dalam kelompok tumbuhan non-vaskular. Kelompok 2, tumbuhan vaskular tanpa biji, paku, dan ilalang. Contoh, paku dan ilalang. Dasar pengelompokan, tumbuhan ini memiliki pembuluh yang membawa air dan nutrisi, tetapi tidak memiliki biji. Mereka termasuk dalam kelompok tumbuhan vaskular tanpa biji. Kelompok 3, tumbuhan biji. Contoh, pinus, cemara. Dasar pengelompokan, tumbuhan ini memiliki biji yang merupakan karakteristik utama tumbuhan biji. Biji berperan dalam reproduksi tanaman. Dua, bacalah intisari artikel yang berjudul Mikoriza yang ditulis oleh Wikipedia Contributor. Mikoriza adalah fungi yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Mikoriza memerlukan tumbuhan untuk melengkapi siklus hidupnya, sedangkan beberapa tumbuhan tergantung pertumbuhannya pada Mikoriza. Semayan, pinus, contohnya, yang gagal tumbuh jika ada akarnya tidak terdapat Mikoriza. Untuk membaca detail artikel ini, silakan untuk mengakses link berikut ini. Setelah kalian memahami artikel tersebut, jawablah pertanyaan berikut. A. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Mikoriza merupakan simbiosis mutualisme antara fungi dengan akar tumbuhan. Jawabannya adalah benar. Semayan, pinus, tumbuh dengan baik saat dipindahkan jika ada Mikoriza pada akarnya. Jawabannya adalah benar. Yang terakhir, pada Mikoriza, fungi yang dapat mengkolonisasi ke dalam permukaan dan di sekitar akar membantu dalam memperluas penyerapan unsur hara. Jawabannya adalah benar. B. Seorang peneliti, meneliti pertumbuhan bibit tanaman mangga dengan mengukur tingginya tanaman setiap hari. Dalam penelitian tersebut, ia juga mengamati tinggi bibit mangga yang diberikan Mikoriza dan tanaman tanpa Mikoriza. Berdasarkan informasi tersebut, apakah variable bebas dan terikatnya? Cobalah susun hipotesis untuk percobaan tersebut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jawabannya, variable bebas, pemberian Mikoriza atau tidak, variable terikat tinggi pohon mangga. Hipotesis, pemberian Mikoriza memengaruhi tinggi pohon mangga. Pernyataan, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui efektivitas Mikoriza dalam pertumbuhan bibit mangga. Jawabannya, benar. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu cara meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman mangga. Jawabannya, adalah benar. Peneliti ingin membandingkan pertumbuhan bibit mangga di tempat kering dengan lembab. Jawabannya, salah. Yang C, menurut kalian apakah Mikoriza ini dapat digunakan di daerah pertanian? Mengapa? Jawabannya, dapat jika tanaman tersebut dapat bersimbiosis dengan Mikoriza. Karena Mikoriza mampu memperluas penyerapan air dan unsur hara tanaman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Berita terkini mengambil Malaysia. Terima kasih.